Salat tidak hanya salah satu perintah Tuhan bagi umat muslim, selain salat merupakan ibadah yang bisa menguatkan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, ternyata dalam gerakan salat, tersimpan beberapa manfaat bagi tubuh manusia. Dilansir Radian CWEKLI, Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2016, gerakan pada salat meningkatkan kebugaran fisik dan kesejahteraan emosional, mengurangi kecemasan dan depresi, energi yang dihabiskan dalam melakukan salat lebih kecil. Seperti diketahui, seseorang bisa berolahraga atau latihan, membuat tubuh mereka lelah dan membakar 500-700 kalori, akan tetapi, salat membutuhkan energi lebih kecil, namun meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan. Salat bisa meningkatkan efisiensi pernafasan, sirkulasi di pembuluh darah yang mengelilingi alveoli atau kantung udara dalam paru-paru. Ini akan memabah pertukaran gas yang ditingkatkan dan bernapas lebih dalam. Peningkatan konsumsi oksigen ini membuat orang merasa lebih baik. Gerakan yang diulang-ulang dan teratur selama salat meningkatkan kekuatan otot dan daya tendon. Tidak hanya itu, salat meningkatkan pelumasan sendi dan gerakan mempertahankan fleksibilitas. Gerakan-gerakan ini diketahui mencegah penyakit jantung koroner, meningkatkan asupan oksigen maksimum, memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan darah. Temuan ini melalui penelitian oleh Harvard University, di mana peneliti Dr. Herbert Benson mengungkap bahwa pengulangan konstan dari ayat-ayat Al-Quran dan zikir, ditambah dengan aktivitas otot menyebabkan respons relaksasi yang mengarah ke penurunan tekanan darah, penurunan konsumsi oksigen dan penurunan jantung serta pernafasan. Terima kasih sudah mampir. Do not forget to like, comment, share, and subscribe.